...hewan ternak terjadi di Cilegon, Banten. Tak tanggung-tanggung, Pemirsa, kali ini ada 9 ekor kerbau yang dicuri, lalu disembelih dan diambil dagingnya. Sementara 5 ekor lainnya dibiarkan mati begitu saja dengan kondisi leher terpotong. Seorang wanita peternak kerbau ini menangis histeris setelah mengetahui hewan peliharaannya mati dengan kondisi tubuh di sayat pendatajam. Miris, 9 ekor kerbau milik warga ditemukan mati di area ladang rumput di belakang sebuah pabrik. Peristiwa ini diketahui warga saat mencium bau bangkai yang berasal dari hewan peliharaan itu. Setelah diperiksa, warga menemukan bangkai kerbau dengan kondisi sudah disembelih di mana 4 ekor korban itu, 1 dagingnya sudah diambil. Sementara 5 ekor hewan lainnya mati dan dibiarkan begitu saja. Kasus penjurian ini pun menghebohkan warga setempat yang tidak menyangka akan mengalami peristiwa naas ini. Kasus penjurian hewan ternak dengan modus meninggalkan bangkai bukan kali pertama terjadi dan hingga kini belum terungkap oleh pihak berwajib. Kini kasus ini telah ditangani oleh Polres Cilegon dan sebagian bangkainya telah dievakuasi untuk kepentingan penyelidikan. Adi Masda, Cilegon, Banten.